Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dalam rendungan harian kita, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kita katakan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hati ku percaya. Selalu ku percaya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Dari kitab bilangan pasal yang ke-21, ayat ke-21 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian orang Israel mengirim putusan kepada Sihon, Raja Orang Amori dengan pesan. Ijinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daeramu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya. Lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya dia khas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang. Dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yaakob. Sampai kepada Bani Amon sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota. Itu lalu menetaplah mereka di segala kota Orang Amori di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, Raja Orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu. Dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata. Datanglah ke Hesibon baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon menyala dari kota kediaman Sihon. Yang memakan habis Armoab yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Jelakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian. Dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon Raja Orang Amori. Kita telah menembaki mereka Hesibon binasa sampai ke Dibon. Dan kita menenduskannya sampai ke Nopah yang terbentang sampai ke Medeba. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer. Mereka meribu segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke Arabasan. Lalu Ok Raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon Raja Orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Amin. Bapak Ibu saya yang terkasih kita kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan saya memberikan tema kepada kita yaitu tanggung jawab orang percaya. Bapak Ibu saya yang terkasih kita telah melihat dan kita telah membaca bagaimana perjalanan orang Israel boleh pergi ke tanah kanaan, tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan Allah untuk mereka boleh diami. Namun Bapak Ibu apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka bukanlah segampang itu untuk mendapatkannya. Mereka harus memiliki tanggung jawab atas setiap apa yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Allah menjanjikan tanah perjanjian namun Allah membiarkan mereka berperang untuk boleh mendapatkan tanah kanaan. Yang artinya bahwa Allah mengizinkan mereka untuk boleh berperang. Mereka harus memiliki tanggung jawab untuk boleh mendapatkan bahkan menikmati tanah perjanjian itu. Dilah tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada orang Israel. Tuhan mengizinkan mereka dan ketika Tuhan mengizinkan mereka berperang dan Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kita mau lihat bagaimana begitu sopannya orang-orang Israel ketika ingin melewati kota atau negeri yang dipimpin oleh Sihon. Ketika bangsa itu meminta hanya lewat saja dari jalan-jalan besarnya dan tidak akan masuk ke ladang-ladangnya bahkan meminum air daripada sumurnya. Namun Bapak Ibu kita melihat bahwa raja itu tidak mengizinkan bahkan datang memerangi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa atau umat pilihan daripada Allah sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu saya terkasih kita akan belajar dari kemenangan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema kita yaitu tanggung jawab orang percaya. Orang Israel dipercayakan Tuhan akan menduduki tanah kanaan namun Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka yaitu mereka harus mengalahkan penduduk bahkan orang-orang yang ada di tanah kanaan sehingga mereka boleh menduduki tanah perjanjian itu dan menempati tempat tersebut. Ada tanggung jawab yang harus mereka membahkan yaitu mengalahkan orang-orang atau penduduk yang ada di tanah kanaan sehingga mereka berkuasa atas tanah perjanjian itu. Sehingga ketika Allah boleh memimpin mereka dalam beberapa orang-orang itu mereka mengalami kemenangan. Apa yang menjadi rendungan bagi kita ketika kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya? Jikalau kita membandingkan kehidupan para nenek moyang kita yaitu orang Israel bagaimana berbanding terbalik dengan saat ini Bapak Ibu saya yang terkasih? Allah menjanjikan tanah perjanjian dan mereka harus memiliki tanggung jawab yaitu berjuang untuk mendapatkan tanah kanaan. Namun hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, kita sebagai orang percaya, orang telah dipilih Allah juga memiliki tanggung jawab. Untuk boleh mendapatkan anugerah Allah yaitu kerajaan surga yaitu kehidupan kekal di dalam surga nantinya, maka kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa Bapak Ibu saya terkasih, orang Israel diberikan tanggung jawab untuk mengalahkan penduduk yang ada di tanah kanaan, sehingga mereka boleh menduduki hal demikian. Namun saat ini firman Tuhan telah berkata di dalam kitab Ephesus, mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama di dalam Ephesus. Pasalnya yang ke-6 ayat ke-10 sampai dengan yang ke-20 ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian saya akan membacakan Bapak Ibu saya terkasih, yaitu perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan sejarah alam, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan sejarah alam, supaya kamu dapat mengandalkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu saya terkasih, sebagai orang percaya kita memiliki tanggung jawab kita untuk boleh mempertahankan iman kita dan untuk boleh sampai ke dalam kerajaan sorga. Dikatakan bahwa orang Israel untuk mendapatkan tanah kanaan, tanah perjanjian, mereka harus melakukan beberapa perangan, melawan penduduk-penduduk yang ada di sana, sehingga boleh menduduki tanah kanaan. Namun dalam kehidupan kita saat ini, lawan kita bukanlah manusia saja, tetapi adalah penguasa-penguasa di, bahwa itu roh-roh jahat yang akan mengganggu iman percaya kita. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga iman kita. Bagaimana kita dapat menjaga iman kita, dalam kitab Yesus telah dikatakan yang ke-10 sampai dengan ke-13, yaitu kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Itu yang akan memumpukan kita. Kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana bangsa Israel boleh mengalami kemenangan, Karena Allah berpihak kepada mereka. Dan saat ini juga, jika kita ingin mengalami kemenangan itu, maka kita harus menggunakan, memakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga Allah akan memumpukan kita, dan memberikan kita kemenangan, melawan si Iblis yang senantiasa mengganggu kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab menjaga iman percaya kita, sehingga kita boleh mendapatkan janji yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kehidupan ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ingat Bapak Ibu kita memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga iman kita. Oleh karena itu, pakailah perlengkapan senjata Allah, maka kita akan dimampukan dan mengalami kemenangan. Sebagaimana bangsa Israel, ketika mereka berharapan kepada Tuhan, mereka mengalami kemenangan dalam setiap peperangan mereka, sampai mereka menduduki tanah perjanjian itu. Oleh karena itu, jika kita ingin menerima janji Allah, tetap lapihkan tanggung jawab kita, pertahankan iman kita, maka Allah akan senantiasa memperhitungkannya, dan membalaskannya berlibat ganda di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perlengkapan hari ini. Kami bersyukur buat perlengkapan Tuhan yang telah kami renungkan, yang mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya, kami memiliki tanggung jawab yang harus kami imban untuk boleh mempertahankan iman kami, sehingga kami tidak dikalahkan oleh kuasa si jahat, namun kami boleh berkemelangan di dalam Tuhan Alam, mematakan kuasa si iblis, dan boleh memperoleh anugerang daripada Tuhan, dan boleh menerima janji-janji yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kami, dan akan menyatakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada engkau. Terima kasih Tuhan, dalam langkah yang berdoa dan menyatakan seluruh hidup kami, sehingga Tuhan yang boleh memampukan kami di dalam menjaga setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapak, dalam langkah yang berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya